Halo semuanya, kembali lagi ke Youtube channel saya, Youtube channel Belajar Bahasa Mandarin, bersama saya, Chen Wandra, Tacehawo Shumekop Hang. Bagi kalian yang pertama kali nonton video saya, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Sudah? Kalau sudah, silahkan follow Instagram saya, chen.wandra, disana kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin. Dan saya juga punya kelas online, Belajar Bahasa Mandarin dari 0, bagi kalian yang ingin daftar, silahkan DM ke Instagram saya, chen.wandra, atau WA ke nomor ini. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan bla 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 er yi, yang berarti hanya. Mari kita mulai. Penggunaan kata er yi, artinya hanya, biasanya ditaruh di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. Wo chu chu ban ke siau shi er yi. Jadi er yi ini taruh di akhir kalimat. Han kuai de, sangat cepat. Wo chu chu, saya pergi keluar, ban ke siau shi, artinya setengah jam, tiga puluh menit. Er yi, hanya. Jadi kata hanya, taruh di belakang. Han kuai de, sangat cepat. Coba ikutin saya. Wo chu chu ban ke siau shi er yi, han kuai de. Wo chu chu ban ke siau shi er yi, han kuai de. Wo chu chu ban ke siau shi er yi, han kuai de. Oke, saya hanya pergi tiga puluh menit, sangat cepat. Contoh kalimat berikutnya. Telur teh ini hanya dua puluh yuan, sangat murah. Jego cha ye tan, er sekuai er yi, hao pieni yoh. Jego cha ye tan, er sekuai er yi, hao pieni yoh. Jego cha ye tan. Cha ye tan itu telur teh. Kalian pernah nggak makan cha ye tan? Biasanya jual di supermarket ya, 7-11 atau minimarket lainnya, biasanya jual cha ye tan. Kalian suka nggak? Kalau kalian suka, silahkan komen di bawah. Cha ye tan. Jego cha ye tan, er sekuai er yi, hao pieni yoh. Jadi, artinya, teh telur ini hanya dua puluh yuan, sangat murah. Coba baca sekali lagi. Jego cha ye tan, er sekuai er yi. Hao pieni yoh. Oke? Sekali lagi. Jego cha ye tan, er sekuai er yi. Hao pieni yoh. Bisa? Jadi, er yi artinya hanya ditaruh di akhir kalimat. Jego cha ye tan, er sekuai er yi. Ya? Kalimat berikutnya. Ta chai se suai er yi, tan seme lian ai. Ta chai se suai er yi, tan seme lian ai. Dia hanya berumur 10 tahun, pacaran apaan? Ta chai se suai er yi, tan seme lian ai. Ta chai se suai er yi, tan seme lian ai. Oke? Dia hanya berumur 10 tahun, pacaran apaan? Ya? Baru 10 tahun. Ta chai se suai er yi. Ta chai se suai er yi. Oke? Contoh berikutnya. Women chis suai hao peng yu er yi. Buse nan nyu peng yu. Women chis suai hao peng yu er yi. Buse nan nyu peng yu. Women kita chis sui hanya hao peng yu teman baik. Er yi hanya. Jadi, chis sui bla 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 er yi juga boleh ya. Women chis suai hao peng yu er yi. Buse artinya bukan nan nyu peng yu. Bukan pacaran. Coba baca pelan-pelan. Women chis sui hao peng yu er yi. Buse nan nyu peng yu. Sekan lagi. Women chis sui hao peng yu er yi. Buse nan nyu peng yu. Women chis sui hao peng yu er yi. Buse nan nyu peng yu. Kalimat berikutnya. Jangan marah. Saya hanya bercanda. Buyao sheng qi ma. Wom chis sui kai wansya er yi. Buyao sheng qi ma. Wom chis sui kai wansya er yi. Buyao sheng qi ma. Artinya jangan marah. Wom chis sui hanya kai wansya berchanda er yi hanya. Okay. Jadi, jis sui bla 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 er yi. Artinya hanya. Buyao sheng qi ma. Wom chis sui kai wansya er yi. Sekan lagi. Buyao sheng qi ma. Wom chis sui kai wansya er yi. Okay. Jadi, ini adalah penggunaan kata er yi yang artinya hanya. Ingat. Memakai kata er yi taruh di akhir kalimat. Okay. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan bantu saya tekan tombol like dan share ke temanmu sebanyak-banyaknya. Kalau semakin banyak yang subscribe, saya akan semakin semangat bikin video untuk kalian. Dan jangan lupa follow Instagram saya, chen.wandra. Di sana kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin. Dan saya juga punya kelas online, les online, belajar bahasa Mandarin dari nol. Bagi kalian yang ingin daftar, silahkan DM ke Instagram saya, chen.wandra, atau WA ke nomor ini. Hau shisit aja, cacian. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax